Halo nama ayah aja dia udah masuk nih di dunia kripto ya mengenai NFT ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman ya mengenai apa sih itu NFT ya teman-teman yang akhir-akhir ini udah lama sih sebenarnya itu sudah sangat booming banget ya NFT itu teman-teman ya namun banyak orang yang belum mengerti ya apa itu NFT teman-teman ya atau non-fungible token Nah apa sih itu non-fungible token kali ini Didi akan mengulas apa itu NFT tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman karena sekali lagi subscribe gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dari info-info terbaru dari Didi channel tidak usah kelamaan yuk intro dulu check this out teman-teman kembali lagi di Didi channel oke untuk hari ini lagi di Didi channel oke subscribe ya teman-teman ya karena sekali lagi subscribe itu gratis tes 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 oke teman-teman kali ini Didi akan membahas apa sih itu NFT ya teman-teman karena NFT ini saat ini bener-bener sedang viral ya teman-teman terlebih Binance ya salah satu market terbesar ya market exchange terbesar di dunia itu akan membuka sebuah marketplace NFT nah ngomong-ngomong NFT itu apaan sih ya teman-teman ya NFT itu sebuah singkatan ya singkatan dari non-fungible token ya yang artinya itu token yang tidak dapat dipertukarkan atau tergan yang tidak dapat tergantikan gitu teman-teman nah tentunya kalian disini masih bingung ya token kok enggak dapat ditukarkan kan gitu nah kalau biasanya teman-teman ya kalau biasanya itu kita dapat menukar uang kertas ya teman-teman ya 100 ribu nih uang kertas dengan dua lembar uang kertas 50 ribu ya teman-teman ya dan nilainya itu kan sama teman-teman ya 100 ribu dengan uang kertas 50 ribu ada dua biji nih nilainya sama-sama 100 ribu teman-teman ya tapi teman-teman ya jika sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan berarti kan si NFT ini memiliki sifat unik sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan lainnya teman-teman ya nah keunikan kan inilah teman-teman ya yang banyak menarik perhatian banyak orang mengenai NFT itu sendiri teman-teman nah pertanyaannya lalu buat apa jadinya cryptocurrency kalau koinnya itu tidak dapat ditukarkan seperti si non-fungible token ini atau NFT jadi uang fisik dan cryptocurrency nilainya sepadan ya teman-teman ya artinya mereka dapat diperdagangkan dan ditukarkan satu sama lainnya mereka juga sama nih nilainya teman-teman ya misalkan nih satu bitcoin selalu sama dengan bitcoin lainnya teman-teman begitu pun juga uang fisik nih 100 ribu uang fisik itu pasti sama dengan 100 ribu uang fisik lainnya gitu teman-teman nah kesepadanan inilah yang bisa membuat suatu kepercayaan dalam bertransaksi teman-teman nah namun NFT ini tuh berbeda teman-teman ya jadi NFT ini masing-masing memiliki tanda tangan di digital atau sebuah lisensi kepemilikan ya yang tidak memungkinkan NFT untuk ditukar atau setara satu sama lainnya teman-teman ya nah teman-teman NFT itu erat kaitannya dengan sebuah karya seni digital ya teman-teman ya entah itu berbentuk musik entah berbentuk lukisan atau karya seni lainnya yang berbentuk berbasis digital ya teman-teman ya jika kita melihat ya kita melihat karya seni tradisional ya teman-teman ya seperti lukisan ya teman-teman ya itu kenapa sangat berharga karena jumlahnya hanya satu teman-teman ya namun ketika kalian melihat karya seni dalam bentuk digital ya teman-teman ya itu kita bisa asal comot juga bisa ya teman-teman ya misalkan nih kalian memiliki karya seni bagus nih kalian posting di blog otomatis kan muncul di google nah di google kan saya bisa mengambil dengan kita download aja gambar ya kan bener gak dengan NFT ini ya teman-teman ya karya seni kalian itu bisa ditokenisasi teman-teman ya ditokenisasi untuk membuah sebuah sertifikat atau lisensi kepemilikan digital ya yang dapat dijual belikan gitu teman-teman ya ya layaknya seperti mata uang kripto lainnya gitu teman-teman nah setiap transaksinya itu tercatat di sistem blockchain si NFT itu sendiri teman-teman nah karena sebuah transaksi itu tercatat di blockchain otomatis riwayat transaksi kita itu teman-teman ya tidak dapat dipalsukan teman-teman ya atau sertifikat kepemilikan kita mengenai si NFT ini ya NFT kita ini tidak dapat dipalsukan ya teman-teman ya karena sifat blockchain itu terdesentralisasi ya teman-teman ya yang dikelola oleh ribuan komputer di seluruh dunia teman-teman ya jadi mustahil kalau bisa memasukkan si NFT ini teman-teman ya jadi itulah kelebihan sebuah NFT atau non fungible token ini ya teman-teman fungsinya lebih ke sebuah lisensi kepemilikan ya tanda tangan digital ya yang tidak dapat tergantikan ya teman-teman ya disini kalian juga bisa lihat teman-teman ya banyak orang yang membuat berbondong-bondong membuat NFT dan dijual di marketplace-nya teman-teman ya sebenarnya ini Didi berada di marketplace-nya si Open si ya teman-teman ya ini seperti koin ini dijual 0,04 ethereum ini cuman gift seperti ini dijual 100 ethereum ya sekarang satu ethereum tuh hampir 40 jutaan lah kurang lebih ya 30 berapa gitu ya yang 40 jutaan lah dibulletin 100 ethereum cuy gila nggak nah ini kalau misalkan kejual ya otomatis langsung masuk dompet kalian ya teman-teman 100 ethereum ya kan dan ada beberapa ya marketplace si NFT ini ada mintable Open si terus ada rarible ya asain art juga ada super rar juga ada ya teman-teman banyak kok tapi yang lebih lebih dominan itu orang-orang di dunia ya teman-teman memakai si Open si ini teman-teman ya Open sini buat bertransaksi si NFT nah kalian bisa lihat nih NFT kucing nih ini karya seni digital ya kucing nih kucing teman-teman ya ini beli 1,2 atau 3294 dollar cuy cuman gambar kayak gini doang nih dijual segitu tuh ini kalau laku ya laku gitu loh teman-teman ya karena yang akses tuh banyak tuh bahkan nih Didi lihat di Twitter ya teman-teman ya si Luna Maya nih lu tahu kan lu nama ya ya kan si Luna Maya ya ya teman-teman ya nih tweetnya nih 4 Juni ya 4 Juni ya dua hari yang lalu Halo semuanya ini luna Maya saya sangat senang bahwa NFT saya akan segera diluncurkan dengan di dengan tokao dan bakery swap ya teman-teman ya nah dia excited banget nih teman-teman Luna Maya aja dia udah masuk nih di dunia kripto ya mengenai NFT ini teman-teman coba kita dengerkan ya teman-teman Hi everyone I'm Luna Maya I'm so excited to be dropping my NFTs with tokao on bakery swap soon so guys keep watching this space nah kalian bisa lihat ya temen-temen ya si Luna Maya ini sangat excited banget ya temen-temen ya karena NFT-nya akan segera diluncurkan di tokao dan bakery swap ya teman-teman ya dan ini di jaringan BSC kalau nggak saya teman-teman semacam di bainan ya teman-teman nah kan infonya si band juga akan meluncurkan teman-teman marketplace marketplace NFT teman-teman ya itu bakal jadi luar biasa teman-teman ya nantinya ya kita tunggu aja ya info terbarunya itu mengenai marketplace NFT ini jadi itu aja teman-teman ya mengenai apa itu NFT ya mungkin sedikit ilmu ini mudah-mudahan bisa membuat kalian paham mengenai NFT ini teman-teman ya so jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share comment ini di subscribe ya teman-teman karena sekali lagi subscribe to gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa